Hai Sobat Mantul, hari ini kita mau unboxing JBL Quantum One. Pertanyaan kita tahu JBL sekarang mulai bermain kerana gaming dan JBL mengeluarkan sekaligus 7 seri headset gaming. Nah sekarang kita mau buka yang seri teratasnya yaitu Quantum One. Dari desain boxnya terlihat sangat premium, tulisannya beraksen hologram, banyak fitur-fitur yang ditulis disini kayak JBL Quantum Spear 360, support active noise cancellation juga, high-res audio, discord certified, dan DTS sound. Headset ini juga support buat dipakai di PC, Xbox, PS4, Switch, Mobile, Mac, dan VR. Di sisi kanan masih ada keterangan fitur Spear 360, di bagian belakang sound of survival, dan fitur-fitur lengkapnya. Kalau kita buka boxnya, di sebelah kiri ada fitur Active Noise Cancellation-nya. Lalu ada app buat ngatur equalizer-nya yaitu JBL Quantum Engine. Sekarang kita langsung buka headset-nya. Kalau dari segi ukuran, headphone-nya emang tergolong lumayan gede banget, tapi earpad yang segede ini masih nyaman banget dipakai karena super soft. Lalu kita keluarin dulu yang di tengah ini. Jadi ini adalah control volume untuk game to chat. Jadi fungsinya itu ngatur volume antara voice game sama discord. Jadi kita bisa ngatur mau fokus ke suara yang mana. Lalu ada kabel jack 3.5 yang sudah ada, control volume, dan on-off mid-nya. Selanjutnya ada mic yang bisa dilepas-pasang. Lanjut kita buka kotak yang ada di dalam boxnya ini, jadi dia nempel ya, nggak bisa dibuka-keluarin. Nah yang pertama disini ada mic kalibrasi Active Noise Cancellation-nya. Cara pakenya itu copot mic yang tadi, dan colok mic kalibrasi ini, pakai di telinga kiri kalian, dan setting di aplikasi Quantum Engine-nya. Lalu selanjutnya ada buku-buku quick start guide, manual book, dan garansi. Lanjut kita bahas ke headphone-nya. Keliatannya emang premium banget, walaupun bahannya plastik. Kokoh juga, dan ada keterangan kanan-kiri di dalam earpad-nya. Dan earpad-nya benar-benar soft banget, nyaman buat dipakai nge-game lama-lama. Di bagian belakang ada beberapa tombol. Tombol talk-through, ada tombol head re-centered. Control volume, ada game to chat button, dan port-port untuk mic dan kabel yang di awal tadi. Sekarang kita coba setup headphone-nya dan kabelnya. Jadi lampu RGB di headphone ini nggak bakal nyala kalau kabel yang type-sini nggak dicolok ke PC kalian, guys. Dan kalian bisa config warnanya di app Quantum Engine-nya. Untuk suaranya aman banget buat nge-game, dan masih aman juga buat denger lagu karena bass-nya masih kerasa. Apalagi untuk nonton film, bisa banget pake fitur JBL 360 surround-nya. Tapi saya sendiri prefer settingan NDTS untuk nonton film, karena suaranya jadi lebih gede dan balance aja gitu. Fitur 360-nya juga lebih asik di game karena suara ledakan dan step musuh terdengar lebih clear arahnya. Tapi seri Quantum One ini anehnya nggak wireless seperti Quantum 800 kebawah. Padahal kalau seri ini bisa wireless juga, bakal jadi perfect combo banget buat pemakai harian kalian. Mungkin segitu dulu unboxing JBL Quantum One dari Mantul. Jangan lupa buat like, komen menurut kalian apa lagi yang harus kita unboxing, dan subscribe di bawah. See you in the next video. Goodbye! Sampai jumpa di video selanjutnya.